Yo, what's up youtube? Kembali lagi di OneFresh Channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum baju friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum baju friendly buat kalian Oke guys? Guys, hari ini gue mau battle 2 parfum guys Ini request dari kalian nih guys 2 parfum murah Itu adalah Red Nardo yang Red Versus Hayati Dari Latava Oke? Ini 2 parfum tipikalnya mirip Bubble Gum dan Bubble Gum Oke? Jadi, kayak apa ini? Check it out guys! Oke, Latava Hayati Red Red Nardo Oke, 2 parfum ini tipikalnya sama Seperti yang tadi gue bilang Ini bubble gummy banget Oke? Bubble gummy Cuman dia ada sisi perbedaannya Nanti kita bahas Sekarang kita bahas pertama adalah presentasinya dulu Presentasinya Dari boxnya Boxnya gue gak tau gue tau ya taruh mana Tapi Ini gak dateng dengan boxnya Hayati gue lupa Tapi gue inget dia bukannya dari atas Dan Boxnya itu solid untuk Hayati Jadi, well packaging banget Ya Well packaging banget Dia taruhnya cukup bagus Botolnya juga Berat Ini harganya mirip-mirip nih guys Ini 18 dolar Kalau gak salah Ini sekitar 15 dolar Harganya mirip-mirip 11-12 Oke? Ya? Tapi ini Botolnya solid banget Berat Ya? Jangan bilang tutupnya Tutupnya pasti jelek ya Berat Dan Bebel banget Ya? Ini Sudah lama gak cium guys Hayati banget Ya? Apa? Hawas Invictus Aqua banget Ini Packagingnya Dateng Dengan kain aja Nah hasil Gue punya Retak Dan bocor Oke? Retak dan bocor Jadi Ini Packagingnya jelek banget Ini packagingnya bagus banget Untuk harga yang sama Jadi kalian bisa nilai Dari presentasenya Yang mana lebih bagus Kalian bisa nilai Pastinya Hayati Dateng dengan Packaging yang lebih solid Dan botolnya juga lebih solid Ini berat Ini gak berat Ya? Harganya sama Oke? Jadi untuk presentase Hayati jauh Di atas ini Ya? Jadi kalau kalian order ini Kalian harus hati-hati nih Ya? Kasih tau lagi sellernya Bisa gak taruh di box Jangan sampai kayak gue punya pecah Oke guys Sekarang kita ke selanjutnya adalah Send Profile Nah Untuk Send Profile Ini mirip-mirip Tapi beda Ya? Makanya gue juga bingung Kenapa kalian minta gue Battle 2 ini Oke Jadi Ini memang sama-sama Bubblegami Mirip-mirip Hawas Infectious Aqua Tapi Ada perbedaan guys Ini Harus diinget Ini bubblegami Aromatik Oke? Jadi Ada Kecium bau Aromatiknya Itu yang bikin kalian pake Di siang hari Bilangnya Cloing Itu aromatiknya Sedangkan Ini Aromatiknya Gak ada Ini Bubblegami Fresh Oke? Ini bubblegami Fresh Oke? Jadi Untuk Send Profile Ini susah Susah banget Nilainya Karena Ini bubblegami Fresh Ini Lebih ke Aromatik Jadi Sebenarnya tuh Aranya sama Tapi Pas itu Belok Belok Terus Untuk gitu Dry downnya juga Beda guys Ini Dry downnya Manis banget Mirip sama Paco Rabon One Million Ini Tetep di DNAnya Infitus Aqua Fresh Aromatik Bubblegami Jadi Dia Gak ada Gak semanis Ini Ini manis banget Ya Tapi Oke Untuk Send Profile Gue bisa bilang Ini gue gak bisa nilai Karena Ini sesuatu yang berbeda Oke Mirip Tapi beda Karena openingnya mirip Dry downnya beda Jadi Susah untuk menilai Karena Kembali lagi Keselera masing-masing Tapi Kalau gue pribadi Gue lebih suka Nardo Red Gue pribadi ya Ya Sebagai pemakai Oke Tapi Gue gak bisa kasih nilai Oh Nardo lebih enak dari Hayati Enggak Ini seimbang Untuk Send Profile Ya Cuman Nah Ini yang selanjutnya guys Cuman Untuk Sisi Versatilenya Nardo Red Jauh Lebih Oke Jauh Jauh Lebih Oke Ini Kalian bisa pake Di siang hari Panas Dingin Oke Dikurangin aja Ya Memang ini lebih cocok Bubble gummy Lebih cocok Untuk udara Dingin Tapi Ini masih Karena ada Kebantu Sama sisi freshnya Guys Jadi Kebantu sisi freshnya Kalian Bisa pake Di udara Panas Tapi Spraynya Mungkin Di reduce aja Jangan terlalu Extreme Kalau malam hari X Gak apa Dan ingat guys Ini Si last projectionnya Juga sama Kayak ini Agak Menyengah Jadi Jangan sampai Cloying Atau jangan sampai Offensive Or Offense Orang lain Oke Ya Jadi Ini Naruto Untuk Dari Sisi Versatilenya Lebih Oke Segala Umur Lebih Versatile Dipake Kapan aja Lebih Oke Terus Yang selanjutnya Jadi Ini Seimbang Yang selanjutnya Adalah SPL Seperti yang tadi Gue bilang Silat projection Ini Agak berimbang Silat sama projectionnya Agak-agak Jauh Silatnya juga Agak-agak Kuat Agak-agak Berimbang Tapi Sisi Longevity Beda Longevity Sebenernya Gini Gue Agak bingung Nilainya Gimana ya Karena Gini Si Nardo ini Gue tes Di baju Itu Juga Tembus Sampai 8-9 jam Gak hilang-hilang Ya Tapi Di kulit Cuma 4 jam Tapi Wanginya Sama Biasanya Kalau di kulit Seperti kulit Seperti baju Biasanya Suka ada Perbedaan Wangi Yang ini Wanginya Sama Mirip Oke Wanginya Sama Mirip Cuman Ya Kalau Hayati Kalian semprot di kulit Itu Tetap 8 jam Ini Cuman Di baju aja Di kulit 4 jam aja Ya Jadi Untuk SPL Sebenernya mirip-mirip Tapi lebih Oke sedikit Si Hayati Oke sedikit Ya Tapi Bukan berarti Ya Kalian harus semprot di baju juga Ini juga harus semprot di baju Mau semprot baju Semprot kulit Itu terserah kalian Oke Jadi overall Ini sebenarnya agak-agak berimbang Tapi kalau gue pribadi Ini gue pribadi ya Pribadi Kalau gue disuruh Pilih salah satu Ya Yang mana Dari segi wangi Dari segi apa Segala Yang mana gue lebih suka Gue gak bisa pilih guys Karena Itu dia Ini ada kelebihan Ini juga ada kelebihan Jadi gue bisa bilang Dua ini Untuk battle-nya Itu sangat-sangat Berimbang Ini sangat-sangat berimbang Dan ingat guys Ini dua Yang bau dry down-nya Itu berbeda Jadi Susah untuk Kasih yang mana Yang lebih bagus Dari yang mana Oke Jadi Ini seimbang aja guys Ya Oke guys Jadi Sekian ya Video battle gue Untuk hari ini Hayati vs Red Nardo Semoga Informasi yang gue kasih Buat kalian Itu membantu kalian Untuk putusin Beli parfum Ini atau enggak Terus Bisa pilih Oh Mungkin gue lebih suka ini Dan ini dulunya Gue ada video individualnya Jadi kalian bisa cek Ya Oke Thanks banget Jangan lupa Bantu-bantu Klik Like Subscribe Dan share Video gue guys Jangan lupa Nonton Tongkrongin Channel gue terus Nontonin Video yang gue bikin Thanks banget guys See you on the next video guys Ciao